Indonesia Drum dan Perkusi Festival atau IDP Fest akhirnya digelar secara tatap muka setelah tahun sebelumnya diselenggarakan secara online. Kegiatan-kegiatan IDP Fest 2022 ini antara lain kompetisi kolaborasi drum dan perkusi, kompetisi drum anak, kompetisi drum remaja, pameran alat musik, drum dan perkusi Indonesia. Dan juga ada klinik edukasi drum, perkusi Indonesia, pentas seni budaya, Indonesia Drum dan Perkusi Orkestra, diskusi dan solusi serta masih banyak lagi ini banyak sekali kegiatannya ya. Nah kapan kira-kira IDP Fest 2022 ini diselenggarakam dan bagaimana caranya kalau ada MG Listener ada yang ingin ikut berpartisipasi. Nah kita langsung tanyakan saja kebetulan pagi hari ini saya sudah terhubung melalui sambungan telpon MG Radio dengan Eki Soekarno. Eki Soekarno ini adalah musisi dan juga guru musik tamu. Halo selamat pagi Pak Eki. Selamat pagi Mas Reno. Baik Pak Eki apa kabar semoga sehat selalu ya. Amin sehat selalu. Baik Pak Eki bisa dijelaskan ke kita semua, ke saya, ke MG Listener ya tentang IDP Fest tahun 2022. Saya tadi sudah sampaikan prolognya nih Bang Eki. Mungkin Bang Eki bisa lebih mendalami. Iya sebetulnya IDP Fest atau Indonesia Drum dan Perkusi Festival ini acara tahunan ya. Jadi kami sempat tahun 2020 karena situasi pandemi tidak ada izin dan tidak diperbolehkan untuk berkumpul. Akhirnya kita tidak ada kan. Kemudian 2021 itu saya yang memaksakan untuk online. Sebenarnya teman-teman tidak setuju karena tidak ada ruhnya katanya kalau online. Ya susah. Kurang greget gitu ya Bang Eki ya. Oh iya kan. Soalnya drum itu kan getaran-getarannya itu kan yang. Drum dan perkusi kan getaran itu yang membuat jantungnya jadi. Begitu. Jadi yaudah saya paksa aja. Tapi soalnya kan kalau acara tahunan kalau tidak ada setahun kan di akhirnya dua tahun anggap orang udah lupa. Jadi mengembangun lagi itu sulit. Jadi sebetulnya IDP Fest itu kami ini saya perkenalkan dulu. Kami itu adalah wadah musik dalam jayasan Indonesia Drum dan Perkusi. Jadi kami ini wadah musik. Tapi bukan perkumpulan atau komunitas drama atau perkusi atau musik saja. Tapi wadah. Jadi kami sudah mempunyai sampai akhir Juni kemarin. 2022 sudah ada 33 perwakilan daerah. Bukan provinsi tapi daerah-daerah atau kota-kota. Nah terus sebetulnya IDP Fest itu adalah maksud dan tujuannya adalah memberikan ruang apresiasi, kreasi, inovasi, eksplorasi. Ya buat remaja anak yang memang mereka mempunyai talent ya, bakat atau mungkin pencinta masyarakat pencinta seni musik dan perkusi untuk mengembangkan seni budaya perkusi yang memang yang tertunda selama ini. Nah kami juga memberikan bantuan menyelenggarakan dan memberikan fasilitas pelatihan. Makanya ada klinik edukasi itu, pendidikan dan ketahuan. Nah acara IDP Fest ini sebetulnya kami tidak selalu gelar di Jakarta ya, tapi rotunya itu di kota-kota di beberapa daerah di Indonesia. Kami sudah menggelar dari tahun 2014 yang lalu tuh kling-kling dari mulai Sumatera, dari mulai Padang, terus Sulawesi Utara, Bali, dan sebagainya. Tergantung kesiapan perwakilan daerahnya menyelenggarakan acara tersebut. Tapi yang rutin setiap tahunnya itu adalah di Jakarta. Jadi ini sebetulnya yang mainnya itu adalah kompetisi. Karena remaja-remaja walaupun anak-anak itu kan mereka belajar musik ya. Kami menghususkan dulu drum dan perkusi. Sebetulnya kami nantinya akan luas lagi bukan hanya alat musik drum dan perkusi saja, tapi ke alat musik instrumen yang lain gitu. Terus kenapa drum dan perkusi? Karena anak-anak sekarang itu umur-umur 8 tahun, 10 tahun, bahkan remaja 12 tahun itu main drumnya udah seperti itu gitu loh. Betul, sudah jago ya Bang Eki ya? Sudah jago. Sebenernya bukan hanya itu saja gitu. Vokalis atau mungkin main gitar, apa-apa yang lain-lain itu banyak yang mengomong musik. Betul, udah jago. Iya, tapi kita harus melihat gitu bahwasannya alat musik drum itu bukan alat musik dari Indonesia. Yang dalam alat musik dari Indonesia itu adalah banyak kan. Kita punya banyak sekali alat-alat musik yang memang dari Indonesia. Contohnya yang perkusi Indonesia aja. Perkusi kan dimana alat musik tabuh ya. Jadi yang dari membran maupun yang ideofon yang dari bunyi dari alat itu sendiri seperti gamelan dan sebagainya. Nah, kan kami punya gamelan, terus ada tifa dari Papua, ada doll dan sebagainya. Nah, anak-anak itu mereka bisa main drumnya udah jago-jago. Tapi begitu disanyakan kamu, tahu doll nggak? Doll tuh apa sih? Boneka ya? Doll tuh alat musik-pormusi dari bengkul ya. Maksudnya hal-hal seperti itu kan nggak perlu terjadi gitu loh. Maksudnya gamelan tuh ada apa? Selendro Pelok, Saron itu seperti apa gitu. Mereka tahu gamelan, tahu bunyinya juga peran mendengarkan mungkin dari orang tua atau kakeknya. Tapi mereka sendiri nggak mengenal itu. Sementara kalau kita buka Youtube di Inggris ya, itu poin-poin di Inggris tuh mereka memainkan gamelan tuh udah seperti orang Jawa. Malah dipelajari warga asing ini Bang Eki ya? Ya, itu gitu. Sementara kita sendiri nggak tahu. Nah, itu gimana gitu loh. Saya nggak masuk di ranah saya gitu. Mereka boleh mempelajari alat musik dari luar, tapi dia harus siap dong dengan kebudayaan seni dan budaya negeri ini. Bang Eki, ini menarik nih. Ini menarik. Ketika anak-anak muda Indonesia lebih tertarik untuk mempelajari musik dari luar negeri, sedangkan untuk mempelajari bahkan bermain alat musik yang asli Indonesia, ini mungkin ya, mungkin ya. Mungkin dianggap, ah ini musik-musik yang sudah old school nih, udah ketinggalan. Nah, ini PR mengubah mindset ini kelihatan jadi challenge tersendiri Bang Eki. Iya, iya. Memang harus dikolaborasikan tetap kolaborasi. Makanya, kenapa drum dan perkusi Indonesia tuh? Karena bukan hanya drum saja, tapi malahnya di kompetisi ini ada kompetisi kolaborasi drum dan perkusi. Maksudnya memadukan unsur itu. Persyaratannya harus ada pemain drum, minimal satu ya, harus ada pemain perkusi Indonesia yang minimal satu. Entah itu gendang, entah itu gamelan, entah itu apapun. Jadi, memperkenalkan, dan kami juga nanti mengenai pameran alat musik Indonesia, bukan hanya pameran alat musik drum saja, atau gitar, apa-apa, segala macam. Tidak. Tapi ada alat musik perkusi Indonesia juga. Kali ini temanya adalah Jawa Tengah. Kalau 2019 yang lalu, itu temanya Sulawesi Utara. Tema kan kita, sulawesi utara setiap tahunnya. 2019 Sulawesi Utara, 2020 ke 2021 kan nggak ada. Online nggak pakai tema. Oke, sorry. Tema ini berarti berdasarkan wilayahnya ya. Wilayah mana yang mau diangkat ya? Iya, iya. Terutama tema tuh nuansa aja sih, sebetulnya. Bukan berarti harus memainkan lagu Sulawesi Utara, atau lagu Jawa, atau enggak. Tapi, kalau bisa sih disitipkan, boleh, tema itu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini kan satu kebebasan ya. Maksudnya, anak-anak kan tidak bisa di, oh harus begini. Anak sekarang kan nggak bisa. Harus, harus, harus. Nggak bisa. Beda dengan zaman dulu. Mereka, iya pak, iya bu, gitu nurut. Kalau anak sekarang kan, wow, kritis-kritis banget. Karena mereka udah bisa buka dari Youtube sendiri, dari buka internet, mereka nggak perlu nanya-nanya lagi sama orang tua. Iya kan? Logis-logis. Di Vifes ini, mulai kapan Bang Eki akan diselenggarakan? Dan berapa lama nanti akan diselenggarakan? Iya, kami menelenggarakannya tanggal 2, 3, 4 September. Di Teater Jakarta, Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki. Jadi ini Taman Ismail Marzuki ini, kebetulan kan sudah, boleh dibilang, sudah retitalisasinya sudah selesai. Jadi, kami tetap masih memakai di Teater Jakarta, Teater Kecil, itu masih bangunan lama, dan itu tidak dibongkar, gitu, di sana. Masih tetap kembali lagi ke tahun 2019 sama, jadi kita pakai Taman Ismail Marzuki sebagai tempat untuk menelenggarakan ADPFES. Berarti ini sudah, ini dong, sudah mulai masa-masa pendaftaran ya? Oh sudah, sudah ditutup malahan. Oh sudah ditutup? Tapi tentunya tahun ini kami batasi, karena begini ya, nah ini nih yang salah satu pertimbangan kami juga, bahwasannya, ini kan COVID-19 masih ada. Apalagi di Jakarta ini, saya dengar tuh turun naiknya tuh, nggak signifikan, kadang-kadang hari di 2.300, terus besoknya 1.900, turun naik terus, tapi masih ribuan. Sementara di daerah tuh tinggal 3 kasus, atau bahkan 0, atau paling 5 kasus, nah terus saya dengar waktu kapan, berapa sebulannya lalu, bahwa saya yang naik pengendaraan umum, mau ke Jakarta, itu harus ada PCR, dulu ada peserta, ada antigen, ada PCR, terus bukti vaksin tiga, nah itu yang membuat saya jadi, waduh ini, sementara, apa namanya, audiens kami yang peserta kompetisi, dan itu tuh banyak kan semua dari daerah, bahkan dari luar pulau, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Bali. Nah itu mengakomodernya gimana Bang Eki? Nah kami, saya selalu memberikan, apa namanya, batasan ya, jadi, seperti yang ikut kompetisi tuh, yang sekarang tuh sangat dibatasi sekali, jadi, tidak bisa banyak, kalau dulu mungkin, bisa sampai 90 peserta, kalau sekarang, ya, 40 lah, 40 lah, hampir separohnya lah, gitu loh, yang bisa ikut gitu loh, kenapa? Karena batasan-batasan itu juga, karena, banyak yang menanyakan ke saya juga, anak saya belum vaksin, karena di daerah itu, kan ini, kita banyak anak-anak nih, anak tuh mereka belum dapat booster, kalau di daerah gitu, belum ada boosternya, bahkan, umur 17 tahun, ada yang baru dapat booster, kalau untuk di bawah itu kan, belum, mereka ada yang baru vaksin satu kali, gitu loh, nah, saya sih sebetulnya, nggak apa-apa ya, kalau mereka yang penting, jangan sakit aja, kalau udah sampai Jakarta, masuk-masuk, masih bisa, yang penting jangan demam, nggak sakit, tapi kan, gimana pun juga, kan ini, kembali lagi, CHSE ya, jadi, Clean Healthy, ya kan, program itu kan, lagi, saya harus mentaati itu, gimana pun juga, saya harus menonton, jadi, memang kami bakasi, gitu loh, jadi, mohon maaf juga, nanti tahun depan deh, mudah-mudahan tahun depan, udah bisa aman, semuanya gitu, ini aja, tadinya, kami itu 4 hari loh, tahun-tahun sebelumnya itu, kita akan bikin pasal ini, sekarang hanya 3 hari, cuma 1 minggu, lalu waktu itu, Kamis, dari mulai Kamis, itu kegiatannya apa Pak, selain, eh sorry, Pak lagi, ini kan, terlalu terbawa suasana, Bang Eki, Bang Eki, itu, dari 2 sampai 4 September, itu apa, apa aja kegiatannya, apakah kamu di kompetisi, atau seperti tadi saya, sampaikan ada klinik-klinik tuh, iya, jadi, yang pasti, pameran itu, jalan terus, pameran alas musik itu, dari tanggal 2 sampai tanggal 4, kemudian kompetisinya tuh, dimulai dari hari Sabtu, dan minggu, kompetisinya tuh langsung ya, jadi tidak ada, kalau dulu kan ada, penyisian terus langsung final, sekarang nggak, udah langsung final, tapi diumumkannya, semuanya di hari Minggu, diumumkannya gitu loh, jadi, jadi semua performansinya, terpusat di hari Sabtu ya, atau ada di minggu juga? Minggu juga ada, minggu juga, kan kami gini, kami itu ada, kompetisi ada 4 ya, kompetisi kolaborasi, drum dan perkusi, itu hari Sabtu, kemudian kompetisi drum remaja, remaja tuh, batasan umurnya tuh, dari, umur 13 sampai 19 tahun, itu masuk remaja, gitu lah kan, itu di hari Sabtu, kemudian kompetisi drum dewasa, ini ada tambahan dewasa, karena banyak yang, ingin ikut juga, itu, 19 tahun ke atas, ke atasnya tuh, tidak terbatas, jadi umur 40, 50 juga boleh ikut, kalau ada aki-aki 60 tahun, bisa ngedrum juga boleh juga ya, iyo kan gak perbatas, cuma serta ke atas, ke atasnya, terus yang satu lah, itu di hari Sabtu ya, nah terus di hari Minggunya, itu kompetisi drum anak, itu umur 6 sampai 12 tahun, gitu, sama satu lagi, itu buat kali ini adalah, sanggar beraksi, sanggar beraksi itu, kami tuh ingin, memajukan sanggar-sanggar di, apa namanya, ya sebetulnya di Indonesia, tapi, kami mencoba dulu yang di Jakarta, ada beberapa sanggar ya, jadi kalau sanggar itu, mereka kan, bukan hanya main, apa, memainkan instrumen, atau mungkin seperti, mereka main lenong, menari, atau bukan hanya itu saja, tapi, mereka harus berinteraksi juga, dengan penonton, karena kan, selama ini, kalau yang namanya sanggar, kan kita nonton, udah, tidak ada interaksi, kecuali lenong ya, gitu lah, mereka bikin pantun, gitu, ambil kayu di ladang, gitu, cakep, paling gitu saja penontonnya, tapi, tidak ada komunikasi yang terjalin, ini yang dinilai, itu adalah, komunikasi, hebohnya penonton, sama penampil, jadi, kolaborasi itu tuh, yang dinilai, jadi bukan, permainan skillnya, atau sembuhkan, gitu, mereka boleh bawa penonton sendiri, jadi, sanggar-sanggar itu, nanti bawa penonton, makanya rame itu pastinya, di hari minggu tuh, karena mereka bawa, iya, bawa supporter disana, kalau ada masyarakat umum yang mau nonton, bisa? Bebas, merdeka, ini free, dari dulu IDP Fest, itu free, tidak ada bayar sepeser apapun, tidak ada bayar, langsung, datang ke sana, langsung nonton, pameran, karena namanya juga pameran, tapi buka untuk umum, gitu, jadi IDP Fest, memang, karena ini edukasi ya, ini lebih cenderung, banyak edukasi, jadi, kami tidak bebankan, tiket masuk, karena masuk tidak, berarti tahun ini, temanya adalah? Aura Jawa Tengah, Aura Jawa Tengah, oke, baik, luar biasa, terima kasih, Bang Eki, untuk informasi, untuk perbincangan yang sangat menarik, pagi hari ini, tentunya kita harapkan, gelaran IDP Fest, tanggal 2, 3, 4 September 2022, ini bisa berjalan lancar, dan di tahun depan, di tahun depan, ini juga, peserta-peserta dari, luar wilayah Jakarta, semuanya bisa hadir di sini ya, semoga kita doakan, pandemi bisa aman lah, secepat mungkin, iya dong, tapi sekarang juga, kalau mau, MG Listener, maupun Marseno, juga, hadir dong gitu loh, oh siap, udah, kalau saya pakai undangan, ini aja udah undangan, buat MG Listener ya, oke, ini merupakan undangan, dari kami semuanya, kalau misalnya, waktu, dan kehadirannya, sangat kami, hormati, dan sangat kami, merupakan apa ya, kami tuh bangga kalau misalnya ada yang hadir kata kuncinya tinggal datang ke tempat terus langsung bilang Bang Eki oke terima kasih Bang Eki sudah bergabung bersama kami pagi hari ini salam sehat Bang Eki sama-sama